Di Cilegon terjaring razia justisi, belasan warga diberi sanksi membersihkan wakam. Sementara di Itanggerang, pelanggar dihukum dengan memeluk pohon sambil berjanji selalu menggunakan masker dengan baik. Meski kerab di razia, ada saja warga yang terjaring karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Petugas terpaksa memberikan sanksi sosial berupa panjat pohon sambil membacakan teks Pancasila dan berdoa agar wabah COVID-19 segera berlalu. Penerapan sanksi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Cilegon No. 40 tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Salah satunya, warga wajib memakai masker. Jangan seperti saya, yang tidak pakai masker. Masih banyak ditemukannya masyarakat yang masih belum patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, tentunya ini kami sekarang berpikir untuk bagaimana caranya agar masyarakat sadar pentingnya tentang kesehatan ini. Pelanggaran serupa juga dilakukan sejumlah warga di kawasan Panongan, Kabupaten Itanggerang, Banten. Para pelanggar pun diberi sanksi sosial dengan cara memeluk pohon sambil berjanji selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hukuman memeluk pohon ini bukan tanpa arti. Pohon disimbolkan sebagai anggota keluarga yang harus dijaga. Saya berjanji, kalau luar rumah akan tetap menggunakan masker. Tidak hanya memeluk pohon, pelanggar yang berulang kali tidak menggunakan masker juga harus masuk ke dalam ambulans yang berisi keranda. Warga diminta berdoa dan merenung akan bahaya COVID-19. Terdapat 30 pelanggar karena tidak mengenakan masker. Razi akan terus digelar agar warga disiplin patuhi protokol kesehatan. Dari Itanggerang dan Cilogon, Banten, Aymar Rani, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.